Intro Kembali lagi di Mas Dapok Channel Dan hari ini kita kembali lagi di seri Mas Dapok Persib Badung PS 2021 Oke Hah Sorry guys Sorry teman-teman saya lagi kepedesan nih Habis makan apa Habis makan bakso tuh pedes banget Kuahnya anjir Parah dah Oke Jadi hari ini kita akan kembali melanjutkan perjalanan kita bersama Persib Badung Dan sorry banget Setelah 4 hari atau 5 hari yang lalu saya upload video ya Saya upload video sekali Durasi sejam lebih Terus habis itu 4 hari berselang Saya gak upload video lagi Ya sorry ya Karena emang Apa ya Intinya saya mencoba untuk menata hati saya Untuk bisa konsisten upload video gitu loh Karena Bukan suatu perkara yang mudah gitu loh Untuk konsisten teman-teman ya Ya Mungkin kalian menganggap Alah Mas Dapok itu cuman Main Edit Selesai upload Itu kan gampang banget Iya menurut kalian itu sesuatu yang Mudah dilakukan Yang tidak ada hambatan untuk dilakukan Karena saya juga main game Saya rekam edit Selesai upload Dapet uang ya kan Tapi pada kenyataannya teman-teman Untuk mengupload video setiap hari Ya untuk mengupload konten setiap hari Edit sendiri ya kan Bikin kontennya juga konten sendiri Dan segala hal kan semuanya yang ngurusin saya Nggak ada editor yang bantu Ataupun yang mainnya juga saya gitu loh teman-teman ya Jadi Kadang tuh Melawan rasa malas Karena sudah Kemarin itu kan saya libur seminggu ya Nggak 10 hari Karena sudah 10 hari saya nggak upload video kan Jadi kayak Apa Motivasi Ya motivasi untuk konsisten upload video kan Jadi berkurang gitu loh Dan di saat seperti ini Saya mencoba untuk menata hati saya lagi Agar kita Agar saya ya Agar saya bisa untuk konsisten upload video Setiap harinya lagi Kayak dulu kalah ya Kayak seperti yang dulu sebelum Saya sempat libur 10 hari itu ya Oke jadi intinya Awali Maret ini Dengan semangat Ini tanggal 2 Maret Hari Selasa ya kan Saya berharap Mulai bulan Mulai Maret ini Saya sudah bisa konsisten lagi Kemarin sudah keskip satu hari ya Di tanggal 1 hari Senin Dan saya berharap Dari hari ini Selasa hingga nanti tanggal 31 Maret Saya bisa konsisten Dan kita bakal terus bisa berjalan bersamaan Untuk nonton Persib Bandung ya Oke let's go Kita akan bermain El Clasico nya Indonesia Seperti biasa Saya masih belum ada paket untuk stadion ya Teman-teman ya Saya masih belum ada patch untuk stadionnya Jadi untuk Glorabung Karno Ataupun GBLA nya Masih tetap default Masih Stadion bawaannya patch Jadi jangan komplain dulu ya teman-teman ya Karena emang masih belum ada rezekinya Untuk saya bisa beli stadionnya ya Oke Jadi menurut saya Gak jadi masalah besar ya Tapi nanti bakal jadi masalah sih Kalau misalnya emang saya terlalu lama Oke langsung aja Oh iya kemarin ada yang DM saya tuh Bang Selain Benoctoviantro Fabiano Beltram Sama Zulam Zamrun Omid Nazari Sama Gozali Sregar itu Udah keluar dari Persibandung bang Dan jujur itu Membuat saya kaget Karena Mungkin saya Terlalu apa ya Gak-gak terlalu nyari gitu kan Dan ternyata Omid Nazari itu udah keluar dari Persibandung ya Kemarin ada yang DM saya gitu loh Seniat itu maksud saya Karena Kalau misalnya komen di bawah doang kan Saya juga baca Tapi kan kadang ya Biasanya yang di komen itu Kadang kan Itu kadang benar Kadang juga salah gitu loh Dan benar-benar ada juga yang DM saya di Instagram Bang Omid Nazari sama Gozali Sregar itu udah keluar dari Persibandung Oke Dan Yaudah berarti Omid Nazari sama si Gozo ini Ataupun Gozali Sregar Gak akan saya mainkan Secara tidak langsung gitu loh Otomatis bakal saya keluarkan nantinya Berarti Ada sekitar satu Dua Bentar Ada Gozali Zulham Terus Benoctovianto Terus Omid Nazari Sama si Fabiano Berarti ada lima pemain yang otomatis gak akan saya mainkan Dan lebih kepada untuk saya jual gitu loh ya Jadi ya Sorry banget nih temen-temen Kayaknya Yaudah Padahal Omid Nazari itu pemain yang Saya banggakan juga Saya idolakan juga gitu loh boy Tapi nyatanya dia harus keluar dari Persibandung gitu kon Oke semoga aja nanti mereka bakal laku Tapi mungkin untuk saat ini Mungkin bisa saya langsung taruh ke negosiasin ya Langsung ke transfer list ya Karena kan kemarin di episode kedua ya Eh episode ketiga kan saya bilang Bahasanya Saya akan berusaha semaksimal mungkin Agar Series kita ini realistis Sesuai dengan diri live Meskipun Nantinya Kita tetap akan Apa namanya Tetap Bakal datengin pemain gitu loh Kita akan datengin pemain dengan Porsi yang kita butuhkan Dengan sesuai dengan kebutuhan yang kita Perlukan gitu temen-temen ya Jadi tetap Berusaha untuk realistis Tapi kalau misalnya memang kita butuh transfer ya Kita bakal datengin pemain tersebut gitu loh Jadi gak 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 Dua musim-tiga musim Kita bakal tetap dengan Squad Persibah dengan seperti ini gitu loh Jadi tetap Ya namanya juga master league cuy Master league ya Tapi Negosiasi yang kita lakukan Bakal berusaha untuk Serialistis mungkin lah Oke Untuk Govray Ya saya tau kok Govray itu lagi dipinjemin kan Ini saya kurangi ikhlas sih Jadi gak usah lah ya Siapa lagi Gozo ya Gozo saya taruh ke Transfer list Zulham juga Bentar sorry Salah pencet cuy Bentar abis ini kita main dua lag langsung kok Santai aja ya Kita akan langsung Menghabiskan pertandingan kita di quarter final Menghadapi Siapa namanya Ini langsung kita terima aja kali ya Fabiano Beltram ya Udah ada yang nawar Oke langsung Jadi kita sudah berhasil melepas si Fabiano Beltram ke Sunfrace Hiroshima Tim dari Jepang Pastinya namanya juga Jepang banget ya kan Masyumit Nazari Terus kemarin ada yang bilang Ima Dewirawan juga kan Tapi ternyata Ima Dewirawan Cuman ngeprank cuy Keumit Nazari udah Sulham udah Gozali sudah Benoctivanto udah Oke jadi ada 5 pemain Satu sudah kejual ya Si Fabiano Jadi nanti Kita gak akan liat Fabiano lagi Oh berarti kalau gitu Kita rubah aja untuk game plan ya Berarti Ini aja deh Backup aja deh Yang jadi starting line up ya Terus disini ya Abdul Aziz deh Berarti Fabiano juga gak usah saya bawa ke Benz dong Waduh berarti Si Gozali sama Benny ini Ya saya drop juga Secara tidak langsung Oke Gozali berarti Sisa si Erwin sama Esteban Erwin tuh masih stay kan Sama Rafil Sandika Oke yaudah Jadi itu Terus langsung kita mainin ya Like 1 like 2 Di Piala Indonesia Kerating Deng Kerating Deng Piala Indonesia Oke Supardi gak bisa main Hand-hand ya Atau Bayu Mvikri Bayu Mvikri Boleh sih tapi Ya coba hand-hand dulu lah ya Ini agak ngeri nih Lampersija cuy Marco Simic di depan itu ngeribet dah Tapi kita juga punya pemain yang cukup mumpuni Jadi gak perlu khawatir sih sebenernya Tapi yaudah langsung aja kita Mainkan ya Udah gak ada pemain yang bermasalah kan disini Oh iya saya pernah denger rumor Kim Jeffrey bakal ke ini Ke mana namanya Ke PSS Sleman ya Rumor tapi cuy Masih rumor Namanya juga Video yang sama Apa? Eh kok video Foto apa? Saya cuma nemu postingan di Instagram sih Gitu loh Jadi Apa? Itu kan juga belum Belum pasti 100% bener gitu kan Kalau video video Apa? Kok video? Foto-foto ataupun postingan-postingan di Instagram kan Belum benar-benar valid Jadi ya saya bilangnya Just rumor gitu Cuman rumor aja gitu loh Rumor yang saya denger Yang saya Lihat juga Di social media Di Instagram gitu kan Oke jadi ini dia Kita sudah tiba di Gelora Bung Karno Meskipun bukan Stadion aslinya Belum ya Belum Belum stadion asli Dari Gelora Bung Karno Tapi gak masalah Ya skuad dari Persija juga Sudah masuk Oh ya kemarin ada yang bilang Namanya masih belum sesuai ya Nama-nama Punggung Tapi Cuman satu orang aja sih Yang katanya Namanya belum sesuai Tapi menurut saya gak masalah sih Itu contoh tadi Rezal Dhanusa juga bener kan Rohi Can juga bener Osvaldo juga bener Mungkin Ini aja ya Mungkin Nama singkatnya lah ya Maksudnya Misal yang biasanya Di nama Punggungnya Si Ardi Drus Mungkin namanya Disini jadi Ardi Padahal biasanya Atitik Idrus Ya mungkin seperti itu Tapi ini dia Laga derby Derby El Clasico Indonesia Katanya Tapi juga bisa dibilang El Clasico Indonesia Juga bukan hanya ini Tapi ada PSMS Menghadapi Persib Bandung Tapi menurut saya Ini juga El Clasico Indonesia Antara Persib Bandung Menghadapi Persija Jakarta Ini akan menjadi sangat menarik Like pertama Kita akan bertamu dulu Ke Gelora Bung Karno Ya Saya harap sih Video ini Bakal Menjadi daya tarik Kalian lagi ya Untuk Kembali nonton Mas Dapok Channel Karena kan kemarin Saya udah ilangnya lama 10 hari Ditambah saya upload sehari Terus ilang lagi 5 hari Ya kan Berarti itu kan 15 hari Saya gak mencari rezeki Di bulan Februari Malah saya hindari Tapi Di bulan Maret ini Sebagai awal yang segar Awal yang fresh Diawali dengan semangat Dan motivasi juga Yang sudah lumayan tinggi Karena saya pengen Cari uang Pastinya juga ya kan Dengan upload video Gini kan Mencari hiburan juga Pastinya Tapi yaudah Ini dia kita nikmati Pertandingan pertama Like pertama di Quarter final karting Denk krating denk Piala Indonesia Dan kick off Pertama telah dimulai Antara Persija Jakarta Menghadapi Persib Bandung Kembali Persib Bandung Persib ngaji Simong Bandung Pandimas Aduh Wisss Victor Punevo Dapat melakukan block Yang sangat bagus tadi Fresh putuan Lebih tenang dulu Kita masih bermain away Harusnya kita cari goal Sini ya Goal tandang Saya ngeri kayak kemarin Waktu menghadapi Persib Bahaya Surabaya Kita mau kalah Hampir aja kalah Karena kita Goal tandangnya Cuma satu Cuma terluis Waduh Sekali terluis Harus kilat bola Marklock Okay Ardi terus Good Aduh Hati-hati Bahaya kali Marklock Oke Dapat di block Oleh hand-hand Herdiana Harus hati-hati Anak-anak dari Persib Bandung Anak-anak Bandung Karena Persija Juga bukan tim Sepele Ini rival kita Untungnya Tapi Dapat di block Oleh hand-hand Herdiana Sedan yang Coba dilangsungkan Oleh seorang Marklock Di sana Sudah diambil Equipers Berbahaya Bola masih Menggeliat di sana Ardi Idrus Save the day Waduh Bolanya mengenai Misar Gawang Dan bola Masih belum jelas Dimana arahnya Tapi Ardi Idrus Dengan memberanikan diri Menyundul bola Agar keluar Dari kotak Penalti Dan itu Luar biasa Keberanian Seorang Ardi Idrus Untuk melakukan Sudah bola Untuk clearance Untuk mengamankan Gawang dari Persib Bandung Dari goal Yang bisa saja Terjadi tadi Ini dia Fresh butuan Coba untuk serangan balik Fresh butuan Fresh butuan Coba untuk kotak 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 Fresh butuan Fresh butuan Oke Masih belum menemukan Celah dia Balik ke tengah Baikim Jafri Kuniawan Fresh butuan Lagian di 7 Masih belum bisa Ada Ardi Idrus Ardi Idrus Waduh itu Wanderlup Waduh 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 Kita offset pak Jeffrey Coba dari sekarang Kalian ada February Adi February Adi Oke Sekarang ada Henner Diana Henner Diana Coba untuk angkat bola Mungkin Oke Dapat di vlog Tadi oleh Rezal Di Hian Usah Satu Coba untuk Build up serangan Oke Ini dia Wanderluis Wanderluis Gagal Come on Fresh butuan Lari terus Fresh butuan Diambil oleh Alfat Fatir Alfat Fatir ya Oke Dibuang saja bola Nihazel Control in Untuk versi Bandung Fresh butuan Backup Putra Tim Jeffrey Kuniawan Coba untuk lebih sabar Anak-anak mau Bandung Tentunya Tidak mau terburu-buru Henner Diana Backup Putra Ada Govrey Aduh Sayang sekali Govrey Gagalian harus Offside Oke Tidak apa-apa Sudah Coba untuk Lebih tenang Dan lebih Mengendalikan Permainan juga Meskipun kita Notabene Disini harusnya Cari gol tandang Karena saya Trauma Kayak kemarin Agak takut juga Khawatir juga Tidak terduga Persebaya Langsung Gas Satu gol Kita samain Terus satu sama Waduh Baya Markos Simic Oh no Ya 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 Itu Itu Yang saya Bilang Itu Ngeri Banget Oh ya Sekali Lagi Saya Bilang Untuk Nomor Punggung Tim Lawan Memang Random Banget Karena Harus Saya Atur Sendiri Tapi Ya Sudah Biarin Aja Gitu Kan Oke Markos Simic Berhasil Merobek Jalan dari Tejab Aqua Alam Satu Clearance Yang gagal Kemudian Disitu Victor Bunevo Dan Nick Whippers Aduk Sayang Banget Victor Bunevo Terlalu Tidak Fokus Saya Bisa Lihat Victor Bunevo Melihat Bola Bola Lewat Dan Gak Ada Usaha Untuk Menggunakan Kakinya Untuk Menghalau Bola Masuk 1-0 Persija Jakarta Unggul Atas Persib Bandung Come on Persib Bandung Persib Ngahiji Simaung Bandung Febri Jeffrey Wander Lewis Oke Melebar Kesikan Ada Febri Hari 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 Angkat Bola Ada Govrey Tidak Sampai Dengan Tepat Disana Untuk Kepala Dari Seorang Govrey Gak Silihan Come on Persib Bandung Persib Ngahiji Simaung Bandung Aduh Merih Selama Ini Selama Saya Main Persib Bandung Di Pas 2020 Itu Saya Belum Pernah Kalah Paling Buruk Cuman Imbang Aduh Hampir Wander Dapat Bola Victor Bunevo Beckham Nice Kim Jeffrey Ada Govrey Melebar Ke Sekarang ada Fresh Butuan Lagi Disana Fresh Butuan Oke Fresh Butuan Berikan Bada Govrey Offside Lagi Lagi Gila Garis Offside Tipis Tipis Semua Dari Mereka Cuy Bisa Banyak Seorang Govrey Menciptakan Goal Tapi Offside Trap Lumayan Lumayan Juga Tuh Tipis Tadi Waduh Bola Lewat Tidak Ada Yang Dapat Oke Ini Persuas Lebar Ke Sekarang Kalian Februari Adi Februari Adi Coba Berikan Oh No Wander Lewis Tidak Ada Inisiatif Untuk Lari Maju Kedepan BK Putra Dapat Nice Ada Govrey Lagi Disana Govrey Kasih Govrey 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 Ada Wander Lewis Berikan Kebri Hari Adi Tadi Maksudnya Tapi Dapat Dihalau Bola Sayang Sekali Oke Ini Babak Kedua Kita Langsung Gas Aja Langsung Tancap Kita Offensive Yang Nggak Perlu Terlalu Menahan Juga Tidak Halt Time Satu Sama Antara Persija Eh 1-0 Ya Sorry 1-0 Markus Simik Menciptakan Goal Pembuka Untuk Persija Jakarta Di Like Pertama Piala Indonesia Kena Tingdenk Kali Ini Aduh Posisi Kita Unggul Tapi 0 Shot 0 On Target Belum Ada Tendangan Kegawang Dari Antri Tani Oke Ini Di Abab Kedua Kemal Persib Bandung Persib Ngaji Oke Kamputra Di Sana Endek Saja Pada Kim Jeffrey Wander Lewis Oke Itu Dia February Jadi February Coba Angkat Sayang Sekali Dapat Diganggu Gugat Oleh Seorang Rezal Di Hanusa Dua Hati Hati Guys Memang Kita Punya Lag Kedua Tapi Laga Yang Penuh Gengsi Gitu Masuk Saya Kim Jeffrey Itu Ada Wander Dapat Bola Tavio Dutra Dengan Sangat Cerdik Tadi Melihat Pergerakan Arah Bola Dari Kim Jeffrey Untuk Memberikan Troop Manja Tapi Dapat Dibaca Oleh Otavio Dutra Waduh Sayang Sekali Oke Kim Jeffrey Oke Backup Butra Melebar Kalian Kesekiri Ada Fred Butuan Tapi Contra Bola Yang Kurang Bagus Tapi Masih Dapat Kim Jeffrey Ada Wander Lewis Di Sana Berikan Lagi Febri Ari Febri Ada Go Frey Oh No Febri Eh Fred Sebut Sorry Salah Sebut Pemain Equipers Kalah Duel Mulu Hand Hand Oh No Pelanggaran Hand Dilanggar Dari Osvaldo Yang Jatuh Osvaldo Yang Dapat Kita Yaudah Gapapa Jeffrey Langsung Berikan Cepat Dari Hen Energiana Oke Ada Febri Ariyadi Yang 7 Tapi Terlalu Deras Bola Yang Coba Diberikan Oleh Hen Energiana Kepada Seorang Febri Ariyadi Febri Oke Coba Untuk Mengecoh Febri Coba Untuk Angkat Bola Ada Wander Lewis Oh No Oh No Antri Tani Good Safe Banget Dia Ardindrus Ada Kim Jeffrey Kurniawan Tidak Ada Rekan Disana Oh No Ilang Bola Bahaya Kali Ini Contrattack Langsung Tancap Bola Kedepan Equipers Oke Oke Setidaknya Mengorbankan Tubuhnya Untuk Ditabrak Ya Mon Terminevo Dekam Putra Dapet Nice Aduh T.A.T Fresh Butuan Oke Go Frey Come on Let's go Tidak Dapat Cui Tentang Ini Agak Riskan Kalau Misalnya Saya Gantung Main Disini Fresh Butuan Jeffrey Oh No Keep Jeffrey Oke Wonder Louis Berikan Pada Go Frey Wonder Louis Langsung Dishooting Tadi Sayang Sekali Rico Ardindrus Let's Go Dapat Ardindrus Ayo Ardindrus Oke Berikan Pada Fresh Butuan Ardindrus Lagi Oke Oke Masih bisa Ardindrus Ardindrus Langgaran dong Sid Tuh Bukan Sebab Langgaran Astaga Play on Kata Basit Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Victor Bunevo Harus Hati-hati Ini Kita Terbunevo Allah Hati-hati Hati-hati Dua Setter Kita Terlalu 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 Maju Cuy Alfat Fatir Disana Ayo Ardindrus Aduh Marklock Jeffrey Victor Bunevo Oke Fresh Bahaya Marco Cimic Oh Nice Safe Itu Yang saya Bila Ngeri Bukan Misalnya Memein Roll Sudah Ngeri Sekali Gitu Kita Berhati-hati Sisa 5 Menit Waktu Di Waktu Dua Apakah Ini Akan Menjadi Kekalian Perdana Saya Bersama Atas Persija Jakarta Tidak Menutup Kemungkinan Akan Terjadi Seperti Itu Ini Saya Jujur Agak Ngeri Juga Sama Permainan Saya Gak Tau Kenapa Gitu Karena Mungkin Saya Sudah Mulai Jarang Main Gitu Kan Juga Mempengaruh Performa Saya Untuk Bermain Pes Karena 5 Haripun Itu Saya Juga Gak Nyentuh Pes Sama Sekali Bener Bener Gak 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 Bikin Konten Gak Gak Game Waduh Bahaya Langsung Dibuang oleh Victor Benefo Marco Simic Lagi Lagi Dan kali ini Nistar Gawang Menyelamatkan Dan Oh itu Ardi Durs Lagi-lagi Yang kenal Korban Dia Korban Sundulan Dari Marco Simic Cui Bisa Hati-hati Kita Victor Benefo Wah Kacau Mereka Menang Sejuan Mulu Steban Jul Asis Dan Hinerdiana Diberikan Baikin Jeffy Oke Febri Ariyadi Febri Diberikan Pada Raffil Sandika Raffil Sandika No Raffil No 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 Oke Full-time Wisel Dan 1-0 Versi Jakarta Menang Atas Versi Bandung Satu Gol Dari Marcus Simic Tadi Kita Kecolongan Dan Tidak Bisa Menciptakan Gol Sama Sekali Di Bapak Kedua Setelah Gol Dari Marcus Simic Tadi Oke Ini Merusak History Saya Merusak Rekor Saya Benar-benar Merusak Rekor Saya Sebagai Pelatih Atau Sebagai Manager Yang tidak Pernah Kalah Menghadapi Persija Jakarta Saya Bermain Persib Bandung Itu Di PES 2020 Itu 4 musim Atau 3 musim Dan Selama itu Saya Tidak Pernah Kalah Belum Pernah Kalah Dan Hari Ini Di PES 2021 Di Master League Baru Kita Bersama Persib Bandung Untuk Pertama Kalinya Saya Kalah Dengan Persija Jakarta Waduh Ini Ngeri Sih Mungkin Ini Faktor Lain Yang Bisa Menjadi Pembelaan Dari Saya Agar Tidak Disalahkan Secara 100% Mungkin Karena Saya Udah Jarang Main Juga Karena Saya Nggak Ada Konten Di Channel Saya Itu Ya Nggak ada Konten Nggak ada Video Di Mas Dapok Itu Ya Karena Eh Kalau Kalau Nggak Ada Konten Nggak Video Sama Sekali Di Channel Mas Dapok Berarti Saya Juga Nggak Main Pes Gitu Saya Nggak Main Game Gitu Jadi Nggak Ada Konten Nggak Video Berarti Saya Nggak Main Pes Dan Bayangin Setelah 10 hari Saya Comeback Lagi 1 hari Terus 5 hari Nggak Main Lagi Sama Aja Boong Jarang Saya Main Pes Ya Meskipun Saya Nggak Hari Nggak Main Pes Itu Lebay Atau Nggak Menurut saya Itu Suatu Hal Yang Sangat Merubah Segalanya Kayak Gofree Nggak Bisa Main Irwin Ramda Ini Saya Bawa Saya Mau Coba Si Abdullah Asis Saya Duitin Sama Kim Jeffrey Karena Si Beckham Tadi Kurang Begitu Kelihatan Mungkin Karena Perannya Kan Dia Si Beckham Ini Attacking Mid Tapi Saya Main Dia Sebagai Center Mid Yang Menghambat Permainannya Bagus Oke Mungkin Imade Wirawan Saya Coba Untuk Tampil Imade Wirawan Legend Juga Ini Imade So Langsung Aja Kita Mainkan Kita Rotasi Di bagian Keepernya Sama Satu Striker Tadi Gofree Saya Drop Karena Formnya Dia Lagi Turun Tapi Gofree Nggak Saya Bawa Ke Benz Wah Ngeri Ini Tapi Saya Harap Dengan Wanderli Sama Rafael Sandika Bisa Menjadi Pemecah Menjadi Pemecah Masalah Kita Menjadi Solusi Untuk Ketertinggalan Kita Ini Lag Kedua Yang Jelas Lag Terakhir Kita Mau Nggak Mau Harus Menang Kalau Misalnya Kita Pengen Mendapatkan Titel Juara Di Piala Indonesia Krating Deng Ini Karena Hanya Dua Kompetisi Yang Bisa Kita Ikuti Api Oke Hanya Dua Kompetisi Dan Tentunya Saya Tidak Mau Bermain Main Gitu Kan Saya Pengen Kita Bisa Melangkah Dengan Baik Melangkah Dengan Mulus Ini Dia Kenapa Mau Bandung Mau Bandung Yang Berjuang Habis Habis Tentunya Di Gelora Bandung Laut Tanah Api Saya Harap Kita Bisa Mengalahkan Mereka Di Lack Kedua Kali Ini Tentunya 2 0 1 1 Sudah Cukup Ataupun Kalau Kita Langsung Lalu 2 0 Tadi Jangan Sampai Ke Bobol 21 Ya Kita Yang Kalah Kita Tadi Di Lack Pertama Gak Ada Gol Tandang Gitu Kan Dia Hopefully Di Lack Kedua Ini Mereka Juga Gak Bisa Nyetak Gol Dan Sebenarnya Tadi Gol Itu Juga Gol Kecolongan Sih Kita Tadi Ada Sedikit Kelengahan Di Lini Bertahan Victor Bonifo Sama Nick Kui Pers Dan Teja Juga Kaget Tentunya Tadi Ini Saya Narik Meskipun Tadi Juga Ada Berapa Peluang Yang Tidak Bisa Dihalau Sama Si Teja Untungnya Masih Ada Mister Gaon Dan Ardi Idrus Ya Lagi Lagi Gua Safe Dia Ya Kurang Lebih Juga Sama Sih Yang Diturung Di Depan Juga Masih Si Mek Mereka Pastinya Masih Menjar Gol Gini Gak Mungkin Mereka Kada Aman Oke Let's Go Ini Dia Kick-off Waku Tama Antara Persib Bandung Mahdewi Persija Jakarta Keman Persib Bandung Persib Ngaji Simau Bandung Let's Go 0-1 Kita Kalah Agregat Kita Harus Cari Gol Kita Langsung Menangkan Di Waku Tama Aduh Hati Hati Oh Iya Kalau Misalnya Saya Nggak Terlalu Percaya Sama Si Raffil Mungkin Saya Bisa Pake Satu Striker Tapi Karena Saya Percaya Dengan Pemen Muda Saya Percaya Namanya Proses Ya Kita Lihat Saja Penemilannya Seperti Apa Raffil Sandika No Rohit Chan Dengan Teganya Menabrakan Tubuhnya Kepada Raffil Sandika Yang Notabene Dia Kecil Banget Disini Tubuhnya Cui Kecil Swaldo Hai Raffil Simic Waduh Adih Diquipers Ke Abdul Aziz Fresh Butuan Waduh Terlalu Jauh Tadi Fresh Abdul Aziz Baca Gak Bisa Dong Hati Hati Marcus Simic Kali ini Ada Asfaldo Hai Dari Sekiri Nice Super Dinasir Oke Coba Tahan Dulu Kita Atur Dulu Kita Apa Namanya Mulai Menata Lagi Fresh Abdul Aziz Melibat Kesekiri Ada Fresh Lagi Waduh Fresh Butuan Terlalu Jauh Tapi Kita Lihat Walter Lewis Bisa Gak Bisa Oke Oke Itu Terlupasnya Terlalu Jauh Dari Seorang Fresh Butuan Oke Fresh Butuan Ardi Drus Ardi Drus Coba Angkat Bola Oh No Separdi Let's Go Oke Nice Separdi Coba Angkat Bola Ada Raffil Sandika No No Way Raffil Sandika Pemain Muda Kita Satu Gol Dia Ciptakan Untuk Persib Bandung Persib Nya Hiji Sima Bandung Sundulan Kepala Yang Sangat Visioner Sekali Sundulan Mantap Menuju Ke Gaun Dari Andri Tani Ard Biasa Kita Lihat Sumpah Dinas Menurikan Crossing Dan Itu Enak Banget Asli Wah Kita Lihat Angkat Bola Crossing Manja Dari Sol Separdi Dan Loncat Nya Itu Membuat Kaget Lini Pertahanan Mereka Oh Sampai Loh Juga Tak Berkutik Melihat Raffil Sandika Masih Berjuang Untuk Melakukan Loncatan Disana Dan Bam 1 0 Kali ini Versi Bandung Unggol Atas Versi Jak 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 Come on Versi Bandung Versi Pengajismong Bandung Tidak Perlu Terlalu Bergembira Dulu Masih Ada Target Kalau Misalnya Kita Langsung Lolos Itu Dengan Menjelkan Gue Langsung Tanpa Balas Abdul Aziz Berikan Kepala Fresh Gutoan Dari Sekir Kali Ini Yap Sepertinya Dia Menjawab Kepercayaan Saya Yang tadinya Saya Di awal 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 Pertama Bilang Kalau misalnya Kalau misalnya Saya Percaya Kalau misalnya Ini tadi Saya pakai Satu Striker Sebenarnya Bisa Tapi Karena Saya Pengen Memberikan Kepercayaan Kepada Rafael Sandika Wow Kebetulan Sekali Dan Karena Berhubung Saya Menaruh Kepercayaan Kepada Rafael Sandika Sebagai Notabenya Dia adalah Pemain Muda Dari Penyamah Kedudukan Untuk Agregat Kita Dengan Persija Jakarta Cuy Luar Biasa Kali Ini C'mon Let's Go Versi Bandung Versi Ngehi Simong Bandung Ramdan Niles Taluh Oh Bahaya Rikos Sampai Kecolongan Cuy Bahaya Kalau misalnya Kita kecolongan Hargo Motah Abdul Aziz Nice Abdul Aziz Bikan kepada Ardi Drus Langsung Dia berikan Kepada Wander 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 Sampai Kekiri Abdel Aziz Abdel Sandika Itu ada February Ardi Dari Sekarang Terlalu Kedalam Crossing True pass Yang coba Diberikan Tadi Abdul Aziz Dapet Nice Sayang Sekali Sedikit Lagi Langkah Dari Abdul Aziz Bisa Dapet Bola Abdul Aziz Nice Team Jeffrey February Ardi No Oh Oke Tribunevo Setidaknya Sudah Satu Gol Yang Yang kita Dapatkan February Waduh Raffil Sayang Sekali Tadi Rezal Dian Usa Victor Bonivo Swaldu Supardin Nasir Let's go Oke Berikan ke Sekiranya Ada fresh Butuan Berikan Pada Wander Lewis Wander Lewis Ada Raffil Sandika Lagi Raffil Sandika No Ryuji Otomo Mendelay Pergerakannya Dan dapat Memotok Atau mencuri Bola Tadi Dari Seorang Raffil Sandika Sangat Bagus Zali Langsung Dia Overtop Kedepan Ini Kuipers Hati-hati Oke 44 Menit 45 Sekarang Oke Half time 1 Persibandung Unggul Berkat Gull Dari Raffil Sandika Di Menit 20 Let's go Sudah cukup Bagus Penampilan Kita Juga Tinggal Lebih Agresif Lagi 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 Ini Come on Persibandung Persibing Bandung Bandung Oke Dapat Fitur Binevo Valdo Hai Ada Mark Di Sana Raffil Rohit Chan Kim Jeffrey Oke Nice Kim Jeffrey Kuryawan Berikan Dari Wantulis Oke Wantulis Bisa Sini Wantulis Nice Wantulis Shooting Dan No Goal Asum Mamayo Asup 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 Wonderful Louis 2-0 Kali Persib Bandung Unggul Atas Persib Jakarta Let's Go Mantap Jiwa Semangat Yang saya suka Sama anak Kanak Bandung Ditunjukkan Disini Mantap Kalibah Kita lihat Diarahkan Titian Jauh Dan Wantulis Tidak perlu Lagi Diragukan Untuk Masalah Finishing Bisa Lewat Tadi Satu Pemain Hadang Dengan Bodi Yang Lumayan Bagus Dari Wantulis Dan 2-0 Kali Persib Bandung Unggul Atas Persija Jakarta Come on Persib Bandung Persib Ngeji Semang Bandung Abdul Aziz Jeffrey Oh no Tidak untuk Kedua kalinya Kim Jeffrey Sudapat Let's go Clearance yang kurang Bagus Dilakukan Rafael Sandika No Telah sedikit saja Dari Abdul Aziz Ada Sedikit lagi Tadi Riko Siman Juntak Berikan pada Marklock Disana Ada Marcus Simik Supardi Nasir Wah Haji Supardi Let's go Bagus Sekali Dia melakukan Cutting Yang itu Interceptnya Kelas dunia Pastaga Sebenarnya Tadi Siapa Rafael Spardi Kim Jeffrey No Aduh Kita masih punya Kim Jeffrey Untungnya Jadi Kepergian Amit Nazari Semoga Tidak terlalu Membuat kita Benar-benar Kurang banget Rafael Sandika Itu dia Rafael Sandika Breast Dia ciptakan Asuk 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 Mama Yogo Lazo Yes 3-0 Kita balaskan Di GBL A cuy Jago Kandang Kali Wah Kita belum pernah Kalah Di kandang Jeffrey Dan pada Febri Raffi Sebenarnya Itu Enak banget Finisinya Dari Rafael Padahal Rafael Overrated 52 52 55 Itu Tidak Nyentuh Masih Belum Nyentuh 52 Tapi Memiliki Finisinya Luar Biasa Ini dia Bibit Calon Bintang Dari Akademi Persib Bandung Tentunya Rafael Sandika Meskipun Memang Dia harus Bersaing Dengan Goffrey Dan Wander Lewis Ya Istilahnya Douglas Dia harus Bersaing Dengan Dua Pemain Senior Itu Tentunya Akan Sangat Berat Bagi Dia Kan Esteban Main Gian Zola Menggantiin Kim Jeffy Terus Siapa Lagi Satu Sisa Main Mungkin Dado Dado Saya Main Ini Deddy Kusnandar Gian Zola Berarti Tiga Tiga Tengah Yang Saya Ganti Dado Masuk Gian Zola Masuk Sama Esteban Fiskara Masuk Tiga Pergantian Di Tengah Saya Ganti Semua Kecuali Si Fabry Taufik Hidayat Masuk Marco Simic Sudah Kehabisan Akal Sergio Farias Sampai Harus Mengeluarkan Marco Simic Bayangin Marco Simic Ditarik Keluar Mereka Harus Cari Goal Disini Biar Kalau Misalnya Pengen Lolos Dado Lebar No Dado Tau Jauh Tadi Aduh Hati Hati Ramdaniel Saluh Nick Weepers Bahaya Oke Nick Weepers Liras Hati 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 Itu Dia Baru Kayaknya Tangkapan Pertama Dari Imadi Wirawan Baru Tangkapan Pertama C Dado Oke Berikan Ke Ski Reda Esteban Vizcarra Nice Esteban Esteban No Tidih Bisa Lewat Tadi Oke Nice Victor The Keepers Spardy Nasir Tienzola Spardy Oke February Riyadi Kali ini Coba Berikan Raffel Sandika Lagi Raffel Sandika Oh No Raffel Sandika Ih Dapet Sayang Sekali Sayang Banget Spaldo Hai Oke Hati-hati Tohichan Taufik Hidayat Ditu Victor Bonifo Dapet Dan Oke Offset Untuk pelanggaran Pelanggaran Dari Taufik Hidayat Kepada Seorang Victor Bonifo Oke Masuk minit 77 Braifatari Masuk pentingan Rico Siman Juntak Pemain Under 19 Udah pada Masuk tuh Daddy Raffel Sandika Oh Set Pelanggaran Dong Set Pelanggaran Dong Wanderluis Uh Kasih Tau Itu Wanderluis Kasih Tau Enak BAMET Shoting An Terusnya Tadi Raffel Dapat Pelanggaran Cuy Dijegal Sama Ryuji Itu Ketak Basyit Play On Dan Ini Langsung Kasih Tau Sama Si Wanderluis Tapi Sayang Ya Tadi Masih Tiba Di Tepis Ya Suka Di Nasir Coba Untuk Angkat Bola Ada Raffel Sandika Ditinggi Saja Bola Febri Ardi Drus Dado Waduh Mon Niquipers Ramdani Lestaluhu Oke Dapat Ya Seban Fiskara Iya Ampun Hati Hati Ramdani Lestaluhu Kali Ini Taufik Oh Spaldo Hai Sorry Oke Mereka Dapat Satu Gol Spaldo Hai Dan Imadi Wira Kebogolan Untuk Pertama Kalinya Berarti Gak Bapalah Ya Istilahnya Gawang kita Aman banget Jadi Emang Agak Kosong Sih Lina Pertahanan Kita Juga Ini Lina Tengah Kita Kacau Asli Kacau Genzel Sama Dado Kurang Banget Kemistrinya Gak Kelihatan Bola Bola Tengah Kita Agak Agak Mati Langsung Salah Pasing Lagi Wander Lewis Berikan Lagi Wander Lewis Oke Itu Dia Wander Lewis Tahan Dikit Oke Au Terlalu Banyak Berkutik Kutik Saya Cuy Sorry 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 Kenzola Oh Saya baru Udah abis Ya Oke Gak Apa Raffel Sandika Dapet Bola Berikan Wander Lewis Wander Lewis Wander Lewis Wander Lewis Oh No Let's Go Wonderful Lewis Mantap Mantap 4 4 1 1 Wander Lewis Dan Raffel Sandika Sepertinya Saya menemukan Duet Baru Ini Selain Dua Gliss Ada Duet Raffel Sama Wander Lewis Cocok Mereka Berdua Raffel Sama Wander Lewis Masing-masing Dari Mereka Mesti tekan Breast Di laga Kali Terlebih Saya sangat Mengapresiasi Seorang Raffel Barusan Dia kasih Asis Berarti What a Nice Game What a Nice Play Dari Seorang Raffel Sandika Dan 4 1 Persib Bandung Memastikan Diri Untuk Lolos Ke Babak Semifinal Dari Piala Indonesia Krating Dang Let's Go Kita Lihat Individual Skor Individual Rating Sorry Dari Seorang Raffel Sandika 7,5 Rating Menjadi Man Of The Match Pemain Muda Berusia 18 Tahun 19 Tahun 1 Asis Dan 2 Goal Luar biasa Pemain Muda Kita Berpotensi Tinggi Itu Mereka Good job PSIS Semarang menang 2-0 Atas Badak Lampung PSM Makassar Presiden Alakan Persipura Barito Putra Menang Atas Bayang Koros Solo Berarti Di Lagas Belah PSIS Sama PSM Oke Let's Go Oke Jadi Mungkin Cukup Sambil Disini Dulu Kita Akan Bertemu Lagi Besok Insya Allah Semoga Saya Bisa Langsung Konsisten Bisa Langsung Tiap Hari Upload Video Upload Video Upload Video Karena Ini Awal Maret Sebenarnya Bisa Menjadi Awal Yang Bagus Itu Saja Dari Saya Thanks Wajib Jangan Subscribe Channel And Bye Bye